Intro Selamat pagi Mbak Misa MK-MK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi patut diapresiasi setinggi-tingginya Pemberhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua MK adalah langkah memulihkan muruah MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar juga diputuskan tidak berhak mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK Sampai masa jabatannya sebagai Hakim MK berakhir Serta terlibat atau melibatkan diri dalam pengambilan keputusan berkara perselisihan hasil Pilpres, Pilek, dan Pilkada Pemirsa inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Rabu 8 November 2023 Dengan tema Sudahlah Paman bersama saya Leonor Samosir Dan Anda semua para pemirsa bisa juga menyatakan pendapat Anda Dengan nanti menelpon nomor telepon 021-583-99100 Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya Anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomol Mas Arief selamat pagi Pagi Leo Sehat-sehat Mas Alhamdulillah Alhamdulillah Kita sempat membicarakan soal MK ini dan kemarin sudah ada keputusannya Tapi sebelum kita bahas itu Mas Arief kita lihat dulu Ada pemirsa ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia Yang pertama Anda bisa lihat di halaman muka harian Anda pemirsa Ini menarik Mas Arief ada gambar Anwar Ufman berdiri Dan di belakangnya ini bukan di temboknya ya bukan ya Ini di koran ini ada tulisan tamat Pertanyaannya adalah benar tamat Benar ini adalah terminal Atau ini hanya hal terpemberhentian saja sebetulnya Bagaimana Mas Arief? Saya pikir ini adalah sebuah interpretasi dimana kita bisa mengartikan bahwa tamatnya adalah tamat sebagai ketua MK Dan beliau juga ternyata dalam putusan MK-MK Keputusan ini juga memperluas hukumannya ya Hukuman etiknya Jadi beliau tidak saja dilarang untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan sebagai calon ketua Tapi juga pada akhirnya dilarang untuk ikut mengadili perkara-perkara yang terkait dengan pilpres, pilek, dan pilkada Sengketa semua pemilu itu ya? Semua pemilu Bukan hanya pilpres ya? Bukan hanya Jadi mungkin Prof Jimli dalam kesempatan ini menginterpretasikan bahwa Banyak sekali perkara-perkara yang terkait dengan konstitusi itu terkait juga dengan politik Apabila politik kita tidak bisa menghindarkan diri dari koalisi atau para aktornya Dan diantara para aktor tersebut ada keluarganya Jadi Presiden Jokowi, Gibran, dan keluarga Presiden Jokowi Dan dalam situasi seperti ini, ini merupakan salah satu hal yang akan dihindari Dalam berbagai macam nuansa politik yang akan dihadapi oleh MK ke depan Jadi bukan hanya pilpres, karena kan pilpres ini yang paling nyata-nyata kan Disebut-sebut membuka jalan untuk keponakan dari Anwar Husman Untuk mencalonkan diri jadi cawapres Tapi juga pilek, pilkada juga ya? Betul Karena tadi ya faktor politik itu ya Baik, kita nanti akan bahas lebih jauh di dalam editorial terkait dengan MK ini Kita tinggalkan berita itu dulu, kita ke berita selanjutnya di halaman 2 Bisa lihat di halaman dalam di harian Anda Rumah Sakit Indonesia untuk kemanusiaan Ini dari konflik yang terjadi di Jelur Gaza Ini maksudnya apa ini Mas Adif Rumah Sakit Indonesia untuk kemanusiaan? Sesuai dengan apa yang kita terima dari kabar di mana Israel menduduh bahwa Rumah Sakit Indonesia merupakan salah satu sentra di mana aktivitas hamas berlangsung Dan ini merupakan sebuah hal yang menjadi reaksi resmi dari Indonesia Bahwa negara kita melakukan sebuah penegasan resmi Bahwa sebagai negara yang berdaulat kita bilang bahwa rumah sakit tersebut Hanyalah rumah sakit yang ditujukan untuk kepentingan-kepentingan kemanusiaan Dan saya merasa ini merupakan sebuah jawaban yang sangat tegas Untuk kita sampaikan kepada Israel Agar Israel itu bisa membiasakan dirinya Untuk bisa berkomunikasi dengan negara-negara secara standar internasional Dengan standar antar negara Dan situasinya kalau misalnya kita masih mendapati bahwa ada serangan-serangan yang ditujukan pada rumah sakit Atau compoundnya ini merupakan salah satu hal yang amat sangat tidak bisa diterima Karena memang sebelumnya sempat ada tuduhan dari Israel ya Bahwa rumah sakit Indonesia itu digunakan untuk kepentingan kelompok hamas Jadi ini dibantah dengan tegas oleh pemerintah Indonesia Ini juga yang menarik di dalam berita ini dikatakan di bagian akhirnya Ada guru besar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmatu Juwana Ada empat skenario ya menurut Prof Hikmat Bahwa kapan Israel akan menghentikan serangan Salah satunya yang menarik adalah Kalau terjadi pergantian kepemimpinan di Israel Ini kan relatif tidak begitu pasti ya Mas Harif Kita pernah mendapati berbagai macam periode ya Ehud marak Berbagai macam partai yang berkuasa di sana Akhirnya ditandai hukum bali lagi Kita tidak pernah melihat ada berbagai macam pelunakan ya Terhadap apa yang mereka akan lakukan terhadap Palestina Buktinya perluasan dari illegal settlers itu masih makin lama makin luas Dan tembok makin lama makin tinggi Dan penindasan makin lama makin sadis Yang paling bahaya ini di bagian terakhir Paragraf terakhir di berita ini Dari Prof Hikmat juga mengatakan Skenario terakhir serangan akan berakhir Kalau sejumlah negara turut campur dalam perang Oh itu khawatir sekali itu ya Jangan sampai seperti itu yang terjadi Kita harapkan tidak ada lagi dugaan-dugaan yang lain Terhadap manfaat dari rumah sakit Indonesia di jalur gasa Kita tinggalkan berita itu masih dari halaman 2 Kita ke berita terkait dengan Dugaan, kasus dugaan pemerasan Yang dilakukan oleh pimpinan KPK Firli Bahuri Polisi didesak segera jemput paksa Firli Kenapa kemudian jadi dipaksa ini Mas Arief bagaimana Mas? Ini terkait dengan bagaimana sekali lagi ya Leo Bahwa krisis contoh atau krisis tauladan di negara ini Memang betul-betul menjadi salah satu hal yang Harus kita sikapi Sebagai ketua KPK Kita harusnya bisa melihat percontohan Atau tauladan yang diberikan oleh Pak Firli Dimana beliau bisa memperlihatkan keberadiannya Atau prioritasnya Dalam hal kewibawaan hukum Dan disini beliau nyata-nyata Memperlihatkan bahwa proses penyidikan di Polda Petrojaya ini Bukanlah prioritas bagi beliau Dan ini yang pada akhirnya membuat banyak pihak Untuk mendorong pihak Polda Untuk bisa lebih tegas Dan pada akhirnya timbul usulan jemput paksa Karena ternyata acara di Aceh Acara di berbagai macam tempat Itu menjadi prioritas dalam Agendanya Pak Firli Jadi ini sudah dua kali ya tidak datang ya Oh iya Walaupun kemudian setelah panggilan pertama Akhirnya memenuhi panggilan di hari Selasa 24 Oktober Tapi ini yang menarik di bagian paragraf akhir juga Berita ini Mas Arief Wakil Ketua KPK Joani Standak menjelaskan Jadwal pimpinan KPK untuk Selasa 7 November padat Artinya kan Apa yang kita bisa lihat adalah Jangan coba-coba atur saya Saya atur Anda Kalau saya mau datang saya datang Kalau saya tidak mau ya tidak Itu yang kita bisa lihat pesannya dari Ketua KPK pada hari ini Masalahnya adalah apakah kemudian misalnya ya Terus-terusan tidak hadir begitu Polda Metro Jaya berani tidak Ya ini adalah ujian Sebenarnya ujiannya justru itu Ujiannya pada Polda ya Seberapa jauh kewibawaan mereka Bisa disandikan dengan Apa namanya Ketua KPK Kalau pada akhirnya publik nanti menilai bahwa Polda Metro Jaya tidak memiliki wibawa sama sekali Dibandingkan dengan apa yang diinginkan oleh Ketua KPK terkait sama jadwal pribadinya Ya itulah Berupakan salah satu kesimpulan yang bisa diambil oleh publik Atau mungkin perlu diambil alih ke level yang lebih tinggi Kan kemarin sudah sempat ada Tim gabungan dengan Bares Krim Mabes Polri kan Kalau saya sih menangkapnya Seakan-akan kesannya bahwa Saya ini pimpinan Ya harus diperiksa oleh pimpinan juga Begitu loh Mas Arief Kita biarkan institusi ini menjawab Tetapi karena semua yang ada dulu Baik kita tunggu dan kita harapkan tentunya ya Ada kesamaan di hadapan hukum begitu ya Mas Arief Kan katanya ada equality before the law Ya jangan hanya orang-orang tertentu saja begitu ya Baik kita tinggalkan berita itu kita langsung ke editorial Editorial pada pagi ini Judulnya singkat Mas Arief Sudah lapaman Tapi kan sebetulnya seorang Anwar Usman Mengadili dalam kapasitas sebagai hakim MK Lalu apa pesan yang mau disampaikan editorial Kan judul berita foto ini jelas nih Tamat begitu ya Terus belum sudah maksudnya atau bagaimana nih Mas Arief Saya pikir judul ini merupakan bagian dari sebuah interpretasi ya Di saat publik Atau bahkan dalam keputusan yang dibacakan oleh Prof. Gimli sendiri Prof. Gimli pencatakan bahwa Pelanggaran berat terhadap kode etik yang dilakukan oleh Anwar Usman Itu adalah karena dia telah mengindahkan atau telah membuat keputusannya Atau sikap dirinya itu menghilangkan beberapa prinsip Prinsip integritas Prinsip independensi Prinsip kesetaraan Prinsip kepantasan Bahkan prinsip kesopanan Dan dari situ kita bisa lihat bahwa dia tidak bisa membedakan mana Kenegarawanan sama mana paman Jadi kalau misalnya Sekarang Publik sendiri bikung Orang ini bisa menempatkan diri apa tidak Orang ini sekarang sedang menempatkan diri sebagai negarawan atau sebagai paman Jadi saya pikir ini adalah buah dari kebingungan masyarakat Dimana sekarang Jangan-jangan Dia lebih menempatkan dirinya sebagai paman dibandingkan sebagai seorang negarawan Pertanyaannya adalah apakah kemudian maksud dari editorial Bahwa setelah diberhentikan oleh keputusan MK-MK Dari posisi ketua MK Apakah kemudian itu tidak cukup? Apakah kemudian harus memang berhenti juga sebagai hakim konstitusi? Kalau itu kemudian terjadi Apakah MK serta-merta juga akan kembali lagi muruahnya? Kita bahas itu Mas Arief Dan pemisah inilah editorial media Indonesia untuk hari ini Rabu 8 November 2023 Sudahlah paman Sudahlah paman Apresiasi setinggi-tingginya kita berikan pada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK Keputusan MK-MK memberhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua MK adalah langkah pertama untuk memulihkan maruah MK Dalam sidang pengucapan putusan kasus jugaan pelanggaran etik terhadap sembilan hakim MK kemarin MK-MK menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik hakim MK Selain memberhentikan Anwar dari Jabatan Ketua MK MK-MK memutuskan Anwar tidak berhak mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai hakim MK berakhir Masih dalam putusan Anwar juga tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pilpres, pilek, dan pilkada Sementara untuk pemilihan pimpinan yang baru MK-MK memerintahkan Wakil Ketua MK untuk dalam waktu 2x24 jam menyelenggarakan pemilihan pimpinan yang baru sesuai perundang-undangan Putusan itu memang memiliki satu dissenting opinion atau pendapat yang berbeda Yakni dari anggota MK-MK Profesor Bintan R. Saragih Namun dalam pendapatnya Bintan bukanlah tidak sepakat dengan Ketua MK-MK Jimli Asyidiki dan Hakim MK Wahiduddin Adams Justru Bintan menilai semestinya diberikan sanksi lebih berat terhadap Anwar Yakni pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Hakim Konstitusi Bagaimanapun bulatnya pendapat 3 Hakim MK-MK atas pelanggaran berat Anwar menegaskan dosa besar sang penjaga Konstitusi Dalam sejarah MK ini merupakan kali kedua Ketua MK diberhentikan dari jabatannya oleh MK-MK Sebelumnya pada 2013 Akil Mukhtar diberhentikan tidak dengan hormat dan hingga kini menjalani penjara seumur hidup atas tindak pidana pencucian uang sengketa pilkada Meski tidak seberat Akil, sanksi terhadap Anwar juga patut dilihat sebagai kebijaksanaan MK-MK untuk kepastian hukum Pemberhentian sebagai Ketua MK sudah cukup melucuti kekuasaan Anwar dan sekaligus tidak membuka celah upaya banding Dengan begitu keputusan MK-MK bisa langsung berlaku efektif Kini langkah selanjutnya untuk pemulihan marwah MK harus dilanjutkan Wakil Ketua MK, Saldi Isra harus segera menyelenggarakan pemilihan pimpinan MK Kita pun menuntut seluruh hakim MK ke depan menjunjung tinggi kode etik hakim tanpa celah Keputusan sidang MK-MK bahwa keseluruh hakim MK terbukti melanggar kode etik Meski tidak seberat Anwar sudah merupakan borok besar dalam peradilan konstitusi kita Coreng serupa tidak boleh lagi terjadi Integritas terhadap kode etik pun harus bisa ditunjukkan para hakim MK Dalam sidang gugatan batas usia minimum Capres-Cawapres yang akan kembali digelar esok Atau bersamaan dengan hari terakhir pendaftaran bakal calon pengganti Capres-Cawapres ke KPU Materi gugatan adalah pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu Yang sebelumnya telah diubah secara kontroversial lewat putusan MK 90 Garis Miring PUU-21 Romawi Garis Miring 2023 Lewat putusan itulah Wali kota Solo yang juga keponakan Anwar Gibran Rakabuming Raka Dapat dicalonkan menjadi calon wakil presiden di Pilpres 2024 Kali ini gugatan ini diajukan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama NU Indonesia Brahma Ariana Ia mempersoalkan lima hakim konstitusi yang setuju mengubah syarat usia minimum Capres-Cawapres Tak bulat pandangan Sesuai dengan putusan MK-MK Maka Anwar jelas tidak dapat terlibat dalam persidangan gugatan ini Namun demikian putusan atas gugatan batas usia Capres-Cawapres teranyar ini Berlaku pada Pilpres 2029 Anwar Usman yang juga adik ipar presiden Joko Widodo ini Telah kehilangan murwahnya sebagai hakim konstitusi Meski secara formal masih menjabat sebagai hakim hingga masa akhir jabatan Pelanggaran berat etika telah merontokkan martabatnya sebagai sosok yang kerap disebut Sebagai wakil Tuhan di muka bumi Begitu pula putusan perkara nomor 90 tahun 2023 Yang memberikan karpet merah untuk Gibran sebagai pendamping Capres Prabowo Subianto Dengan norma baru Telah kehilangan legitimasi moral Untuk dijadikan landasan dalam berkontestasi dalam Pilpres Sebaiknya Anwar Usman mengundurkan diri Jangan ngotot bertahan dengan jubah kebesaran hakim nan mulia Namun Anda berdiri pada kaki-kaki moral yang rapuh dan keropos Sudahlah Paman Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini Pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama dengan kami Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia Dan kita Mas Arief sebelum berbincang lagi kita akan bertanya juga Kita sudah tersambung lewat teluran telepon dengan pakar hukum Tata Negara Bifitri Susanti Mbak Bifitri selamat pagi Selamat pagi Ya Mbak Bifitri Seperti yang diharapkan orang Ada hukuman akhirnya Karena pelanggaran etik yang dilakukan oleh sembilan malah hakim MK Dengan mungkin puncaknya adalah pemberhentian ketua MK Anwar Usman Tapi Anwar Usman masih tetap menjadi hakim MK Pertanyaannya adalah kalau kondisi ini dibiarkan terus terjadi Apakah kemudian tidak akan menjadi apa ya Batu sandungan untuk fungsi dari MK itu sendiri dalam mengadili sekian perkara Mungkin lebih khusus lagi nanti nih pemilu sebentar lagi Bagaimana menurut Anda Mbak Bifitri? Ya menurut saya titik tekannya adalah disini Tentang kepercayaan publik terhadap MK Nah kalau titik tekan kita itu Maka sebenarnya gak ada perubahan yang signifikan Selama Pak Anwar Usman masih disitu Sorry to say ya Tapi kan memang ibadatnya sebuah rumah yang kotor Nah sebenarnya kan kotorannya itu mesti disingkirkan gitu Saya gak enak pakai perubahan ini Tapi begitulah adanya Kalau kita bicara lembaga yang sudah kekurangan Atau kehilangan kepercayaan masyarakat Memang sih ditatakan Untuk semua perkara yang ada hubungannya dengan pemilu Dia tidak boleh ikut untuk memutus Karena benturan kepentingannya sudah ditemukan Nah jadi tapi kan tetap saja Ada dua tuh dampaknya Yang satu trust tadi yang saya katakan Jadi lembaga itu masih dengan satu kotoran Yang membuat orang tidak percaya Dan ini jadi apa ya Kayak excess baggage gitu Yang dibawa terus sampai dia pensiun Dan ini yang tidak baik bagi lembaga itu Tapi yang kedua juga sebenarnya kan Bahkan legitimasi Prabowo Gibran Menurut saya juga sudah berkurang nih Bahkan nanti ketika seandainya Ada kemenangan yang diraih pun Cacat di awal ini Mengurangi legitimasi politik itu harus Perfect sekali ya Untuk sebuah pemilihan presiden Jadi ini sama sekali tidak ideal Dan karena itu Bang Leo menurut saya sih Sebaiknya kalau dia juga peduli Dengan lembaganya sendiri Dia harusnya mundur Harusnya mundur ya Ini yang menarik Dari tiga anggota MK-MK Kan ada Prof Bintan Saragi Yang disenting opinion Dan sebenarnya mengatakan Harusnya pemberhentian Tidak dengan hormat Kenapa bukan itu yang diambil ya Oleh MK-MK nih Mbak Bifitri kalau menurut Anda Iya itulah Saya kira ada perbedaan pendapat Dan saya tentu saja Sebagai salah seorang pelapor Setujunya dengan pandangan Pak Bintan Saragi Dan sebenarnya Pak Bintan Saragi Itu kalau kita dengar kemarin ya Dan kita baca juga Kan dia seperti memberikan pembeda Yang luar biasa Bahwa saya ini Backdown saya Akademisi terus menerus Jadi kalau tangkapan saya ya Dia seperti memberi pembeda Kalau kita berpikirnya lurus Dengan latar belakang akademik hukum Harusnya outputnya Seperti dia Nah yang dua Itu kan tidak seperti itu Karena ada pertimbangan non-hukum Nah jadi balik ke pertanyaan Bang Leo Menurut saya ya alasannya Barangkali pertimbangan yang non-hukum itu Tapi Mbak Bifitri Ini kan kita tidak bisa Menebak ya Apa yang akan dilakukan oleh seorang Anwar Usman Kalau Seandainya Anwar Usman tetap bertahan Sebagai hakim konstitusi Tidak mundur begitu Karena mungkin tidak merasa Telah melanggar etika Misalnya begitu Ini apa akibatnya kepada MK Mbak Bifitri MK tidak akan Technically speaking Jadi secara teknis Ya berarti MK harus bersidang Dengan delapan terus menerus Nah di undang-undang MK Memang boleh Jadi nanti kalau ada posisi Misalnya terlalu Empat-empat misalnya begitu ya Karena berlapan Nanti ketua itu dipandang Punya dua vote gitu Tapi kan itu technically speaking Tapi yang lebih penting kan Yang kedua yang tadi kita bicarakan itu Terakhirnya ke MK Itu tidak kembali Mbak Bifitri Kalau melihat proses ini Maka Banyak orang yang masih bertanya lagi Memang kan Putusan perkara 90 Final and binding Tapi apakah dengan putusan MK-MK ini Memberi peluang untuk gugatan baru Menggugat putusan itu Atau memang sudah tidak bisa Mbak Bifitri Sangat memberi peluang Jadi memang bahkan ada catatan Dari MK-MK kemarin Mengenai adanya beberapa perkara Yang sudah masuk Dan makanya juga Pak Jimli itu setelah Pembacaan putusan juga sempat Membicarakan hal itu Jadi memang kalau di MK Walaupun sebuah putusan final and binding Dalam arti tidak bisa dibanding Dikasasi ya Seperti kalau putusan di pengadilan Di MA Tapi Kalau kita mengajukan lagi Dengan batu uji yang berbeda Dan dengan argumentasi yang berbeda Itu Tidak kena nebisin idem gitu Kan ada prinsip itu ya Tidak boleh sama ya Tapi kalau memang batu ujinya beda Boleh di MK Itu sudah berkali-kali Itu biasa Dari awal MK berdiri juga begitu Nah jadi sekarang ini Sudah ada empat perkara yang masuk Jadi bisa tinggal ditarik berkas Seandainya ya Seandainya misalnya Perkara itu Kemudian Apa ya Membatalkan putusan perkara 90 Tapi kan proses Pemilu ini kan Pilpres ini sudah berjalan Itu Bisa Mengganggu Pilpres dong Mbak Bifitri Bisa Jadi Tergantung dari putusan hakim Seperti apa Memang kemarin Pak Jimli menyebut-nyebut Akan berlakunya 2029 Tapi Sebenarnya kan Namanya putusan hakim Itu Ya terserah mereka Mereka bisa saja Seandainya Mereka bisa langsung putuskan Minggu ini juga Sebelum tanggal 13 November Sebenarnya Kalau mereka mau ya Dan pernah ada presidennya kan 2009 Itu yang Perkara KTP itu ya Refri Harun Itu satu hari bisa Nah kalau mereka memutus begitu Kemudian menyatakan Dalam putusannya Bahwa itu langsung berlaku Untuk tahun ini Tahun depan maksud saya Maka itu bisa berlaku Jadi kemungkinan ada Tinggal bagaimana nanti Perkembangannya kita harus lihat Baik Kita ikuti nanti ya Perkembangannya seperti apa Karena Memang Untuk Terutama Para praktisi hukum Ini bahan yang sangat menarik ya Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi belakangan ini Tapi untuk saat ini Kami berterima kasih Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti Sudah mencerahkan kami pagi ini Selamat pagi Mbak Bivitri Selamat pagi Mas Arief Ini Kan namanya orang ya Kita gak bisa Bisa tebak ya Apakah seorang Anwar Usman Benar Seperti banyak orang Berharap Akan mundur Tapi kalau kemudian Seorang Anwar Usman Bertahan saja Mungkin ada pikiran lah Saya kan sudah dihukum nih Saya sudah tidak boleh Bersengketa Memutuskan perkara Pemilu Saya sudah dicopot dari Ketua MK Ya sudah cukup lah Nah kalau itu yang terjadi Apa ceritanya dengan Mahkamah Konstitusinya Ya seperti yang tadi Mbak Bivit bilang ya Bahwa Kepercayaan publik itu penting Sangat penting untuk Difikirkan oleh Anwar Usman Yang kedua adalah Bagaimana nanti dalam proses Teknis Untuk melakukan Mengadili berbagai macam perkara Karena Untuk mengadili Perkara itu Harus tujuh orang Sementara Dari sembilan Satu Dinonaktifkan Hanya terdiri Tinggal tiga lapan Apabila satu Berhalangan Maka Sudah menjadi Salah satu problem Yang cukup Bermasalah Apalagi nanti Kalau pemilu itu Ternyata misalnya Banyak sengketanya Begitu ya Nah itu juga Salah satu hal Yang pada akhirnya juga Kita pentingkan Adalah Bagaimana bangsa ini Perlu contoh Bangsa ini Memerlukan Orang-orang Yang bisa Memberikan contoh Bahwa apabila Sebuah Dilegitimasi moral Telah terjadi Melalui dalam hal ini Perkara 90 Yang tanpa Dilegitimasi moral Itu telah jenuh Dan itu merupakan Salah satu Buah dari Karyanya Anwar Usman Seharusnya Pertanggungjawabannya Lebih dari itu Bukan hanya Patuh pada Keputusan MKMK Tapi juga Pengunduran diri Dan ini merupakan Salah satu Pendidikan politik Buat bangsa ini Di dalam Putusan MKMK Kemarin Kembali lagi ya Saya mau bertanya Ke Mas Arief Profesor Bintan Saragi Kan disenting opinion Dan mengatakan Bahwa seharusnya Malah Diberhentikan Tidak dengan hormat Sebagai Hakim Konstitusi Tapi kelihatannya Kan kemarin Putusannya Akhirnya bukan itu ya Ini jalan tengah Supaya tidak Guncang begitu Atau seperti apa Saya pikir Idealisme Pak Bintan Itu merupakan Salah satu Angin segar Meskipun pada akhirnya Tidak diterapkan Tidak diimplementasi Namun Ada Disenting opinion Dari seorang Hakim Konstitusi Yang demikian Kuat Diberhentikan dengan Tidak hormat Sebagai Hakim Konstitusi Dan Ini merupakan Salah satu Ilustrasi Bahwa di dalam sana Masih ada Hakim-hakim yang punya Nurani yang baik Untuk pada akhirnya Dipertujukan oleh MK pada kemarin itu Dan Pada akhirnya Kita juga masih bisa berharap Bahwa nanti Dalam Berapa Dua kali 24 jam Kita akan mendapatkan Ketua MK yang baru Dengan Apa namanya Nurani yang jauh lebih bagus Pertanyaannya adalah Ketua MK yang baru Itu kan masih Dibayang-bayangi Dengan akibat Dari putusan yang sebelumnya Apalagi kalau Seorang Anwar Usman Masih menjadi bagian Dari Hakim Konstitusi Apakah seorang Ketua MK yang baru ini Nanti bisa mengangkat Murwa MK Kita bahas di bagian berikut Mas Arief dan Pemirsa Tata Bersama Kami Editorial Medi Indonesia Segera kembali Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Di Editorial Medi Indonesia Dan sekarang Sebelum kita lanjutkan Perbincangan kita Mas Arief Kita mau dengarkan juga Pendapat dari Pemirsa Metro TV Kita sudah terhubung Dengan Pemirsa Metro TV Di Jambi Ada Pak Budi Asmara Pak Budi selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Bung Ari Selamat pagi Bagaimana Pak Ini Sudahlah Paman Menurut Anda Seperti apa nih Tertarik nih Judulnya Semoga saja Hari ini Sang Paman Dalam keadaan baik Dan tidak selalu Oke Sehingga bisa merenungi ya Untuk selevel Sang Paman Saya yakin Ilmu hukumnya Sangat mumpuni Gak mungkin Dia tidak tahu Bahwa disini Kalau megang perkara ini Ada komplik kepentingan Komplik Nggak mungkin dia Tahu Sekelas Sang Paman Hanya saya Saya meyakini bahwa Ada kekuatan yang lebih besar Sehingga Keilmuannya hilang Seketika Keilmuannya hilang Yang terbaik Yang terbaik ada sekarang ini Adalah Kita masuk gedung MK itu Berdiri Berdiri bulu Roma Merinding gitu Wah ini Marwahnya Bagus Dan seketika Kita jadi Minus ya Penilaiannya Nah Alaka baiknya Sekarang ini Kalau Sang Paman itu Mengundurkan diri saja Memberilah contoh Kepada masyarakat Indonesia Untuk menaikkan marwah MK itu Baik Salah satunya Dia harus mengundurkan diri Oke Saya Penyinta berat Si Mr. Jokowi Tapi dengan akhir ini Jadinya Adul ginamaya Kok Nggak soplending gitu Oke Khusus untuk Sang Paman Semoga Merenunggang lagi Dan mundur Lebih baik Lebih baik Untuk MK ke depan Terima kasih Kepada MK juga Baik Terima kasih Pak Budi Asmara Di Jambi Untuk pendapatan Anda Selamat pagi Pak Di belakang Pak Budi Ada Pak Agung Di Jakarta Selatan Pak Agung Selamat pagi Halo Pak Agung Di Jakarta Selatan Selamat pagi Selamat pagi Mas Ganat Dan Mas Arief Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Agung Silahkan Pak Pendapatan Anda Pak Singkat padat saja Silahkan Halo Pak Agung Ya langsung Pak Selatuh peraturan Perundurangan kita Terutama kalau kita melihat Halo Ya ya langsung Pak Silahkan silahkan Kalau kita melihat Dari suatu Konstitusi Itu Ada Yang berbunyi Seorang Hakim MK itu Kedudukannya Itu Kurang lebih Mulia Oke Jadi Di dalam Kedudukannya Itu saja Pak Tapi sayangnya Dari putusan MK Yang tentang usia Batu Sebenarnya Capres Capres itu Ternyata Keputusannya Bersifat Sebenarnya Besar Masyarakat Pendapat Kontroversial Oke Baik Sehingga Setelah ada putusan MK MK kali ini Itu terlihat Begitu Kemungkinannya adalah Subjektif Kenapa Saya bilang Subjektif Ya Baik Kita sudah menangkap Maksud Anda Pak Agung Terima kasih Untuk pendapat Anda Dari Jakarta Selatan Selamat pagi Pak Agung Di belakang Pak Agung Ada Pak Sugeng Dari bagian Siapi-api Riau Pak Sugeng Selamat pagi Selamat pagi Metro Yang kami banggakan Ya Silahkan Pak Pendapat Anda Pak Singkat padat saja Ya Sudahlah Sang Paman Sebetulnya Sandiwara ini Sudah kami Kebak Dengan rekan-rekan Di bagian Sepi-api Bahwa ini Keputusan Akan terjadi Hal pemberhentian Sang Paman Sudah tahu Bahwa dia Akan diberhentikan Tapi tujuannya Diberhentikan Sudah rela Sang Paman Legowo hatinya Jadi Sandiwara ini Sudah memang Dibikin Sedemikian Sebagai rakyat Indonesia Kok dibode-bode Ya oleh Sang Paman Sebetulnya Kami sudah tahu Bahwa dia Hakim MK MK itu Tahu Keputusan tertinggi Itu adalah Diberhentikan Dengan hormat Dia Legowo Sama Paman Diberhentikan Sudah nih Sudahlah nak Paman Diberhentikan Yang penting Kamu lanjut Terus Yang penting Yang penting Berjalan Terus Kamu jadi Wapres Dan wakil presiden Nanti itu Jadi Ini adalah Sandiwara Sandiwara Yang Dimainkan Oleh Jokowi Semenjak Perkahwinannya Amran Usman Dengan Adik Jokowi Itu sudah Disetting Sedemikian Untuk tujuan itu Bahwa Si Gibran ini Tidak bisa Calon Dengan umur Sedemikian Makanya itu Diterima Kawin Untuk Meloloskan Ini nanti Itu kecurigaan Pak Sugeng ya Bagaimana Ini semua terjadi Tapi Ini jelas Sudah jelas Tapi kan butuh Butuh Pembuktian Tentunya Ingat Sang Paman Dan keluarga Jokowi Empat puluh hari Dari ini Saya katakan Empat puluh hari Dari ini Hukum Tuhan Akan terjadi Baga pada Keluarga Saudara Baik Terima kasih Pak Sugeng Di bagian Syafi-Yafi Riau Untuk pendapatan Anda Selamat pagi Di belakang Pak Sugeng Ada Pak Sukarwan Di Temanggung Jawa Tengah Pak Sukarwan Selamat pagi Selamat pagi Metro TV Bang Leo Selamat pagi Selamat pagi Pak Sukarwan Bagaimana Pak pendapatan Pak Sudahlah Paman Ini menurut Anda Seperti apa Silahkan Pak Saya singkat saja Bang Sejak awal Saya sudah menduga Pak Apa saya Pak Ketuanya MKMK itu Jimmy Ali Diki Apa Pokoknya Takut Itu takut Memutus takut Karena begini Dalam Pasalnya itu Kan saksinya Tegoran lesan Tegoran tertulis Pemberhentian Tidak dengan hormat Kan tidak ada Kalimat narasi Pemberhentikan Ketua MK Kan gak ada Ini masyarakat itu Kecewa banget loh Jangan main-main loh Kecewa banget Adanya kan Tiga opsi Itu harus Pelanggaran etik Berat ya Yang opsi terakhir Pemberhentian Tidak dengan hormat Artinya sudah tidak Tidak jadi pegawai Kehakiman Ini kan masih Jadi pegawai Kehakiman Masih cawe-cawe Kalau orang-orang Ahli hukum Dulu itu Mengatakan Sarat presiden Dan wakil presiden Salah satunya adalah Minimal berusia Empat puluh tahun Ini kan dalam arti luas Sudah Sudah pinter banget Gak usah ditambah-tambah Redaksi Sudah menjabat ini Itu kan hanya Cerai kaya pasan Diwara Pak Jokowi Untuk meloroskan Putranya Pak Soekarwan Kalau kemudian Pak Anwar Usman Ini kan Ini ada harapan Atau seruan Untuk mengundurkan diri Untuk menjaga Murua MK Untuk juga secara teknis Tidak menyandera MK Tapi kalau Pak Anwar Usman Tidak mundur Kalau menurut Anda Seperti apa Itu dampaknya Kepada MK Dan penegakan hukum Di Indonesia Pak Soekarwan Kalau tidak mundur Akan berdampak Negatif banget Jelek banget Kalau satria Gentle Pak Anwar Usman Orang Jawa Saat tantang Debat dengan saya Mundur 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 Malu kalau tidak mundur Dupes Pona aneh Presiden Adik Ibar Presiden Tidak mundur Malu Anda tidak mencari Narasi-narasi Yang membela Keponakannya Mundur Kalau tidak mundur Saya sejimu ke Jakarta Oke Baik Terima kasih Pak Soekarwan Untuk pendapat Anda Dari Temanggung Jawa Tengah Selamat pagi Pak Soekarwan Sampai berapi-api Dari mulai yang tenang Sampai berapi-api Jadi pemahaman publik Ternyata tidak sedemikian Rendah Betul Tapi pertanyaannya Kembali lagi Kalau seorang Anwar Usman Tidak mundur juga Kan tidak bisa ada Mekanisme untuk Memundurkan seorang Anwar Usman Ya kita duduk disini Dengan Dengan sebuah Platform moral Apa yang diserukan oleh masyarakat Juga platformnya adalah Platform seruan moral Jadi kalau misalnya Bahasa moral saja Tidak bisa dimengerti oleh Anwar Usman Saya pikir Kita tidak akan Pertama kita tidak akan Bisa mendapatkan Sebuah contoh Kedua Kita akan bisa Nanti Menggunakan bahasa yang lain Saya belum tahu Belum pasti tahu Bahasa lain apa yang akan Kita gunakan Oleh publik Untuk bisa Berdesak Dia mundur Atau membuat Beliau sadar Untuk mundur Tetapi yang jelas Hal yang pada akhirnya Bisa dibuat Jauh lebih mudah Situasi ini Dan sekaligus Mendapatkan sebuah Percontohan Dari sebuah Legitimasi moral Atau pertanggung jawaban moral Ini akan jauh lebih enak Dan lebih mudah Lebih bersih Lebih cepat Apabila dia mundur Menarik tadi yang dikatakan Pak Sugeng ya Dengan emosional juga Dari bagian si api-api Pak Sugeng mengatakan Ini sebenarnya sandiwara kok Sudah dihitung kok Oleh seorang Anwar Usman Bahwa Resiko terberatnya adalah Ya diberhentikan Dari Hak ketua MK Ini sudah dihitung kok Ini kalau sampai Rakyat Banyak berpikir seperti ini Artinya kan memang Sudah tidak ada Muruhahnya MK Lalu juga Lembaga negara yang lain Bagaimana mas Kita perlu Pembuktian yang lebih lanjut Ini kan terkait Sama jodoh Kalau kita percaya Bahwa jodoh itu Di tangan Tuhan Bahwa Anwar Usman Menikahi Idayati Yang juga adalah Adik Dari presiden Itu kan bukan Urusan Itu adalah Wilayah pribadi Tetapi Bukan rekayasa Bukan Diskenariokan Seperti tadi Kita tidak punya hak Untuk menghakimi hal tersebut Tetapi Di saat dia Menjadari Bahwa dia adalah Paman dari Gibran Dan dia melanjutkan Untuk mengadili Perkaraan 90 Itu adalah salah satu hal Yang pada akhirnya Merontokkan Semua legitimasi moral Yang dibiliki oleh Dia Dan institusinya Dan MK Dan apa yang harus Dia lakukan Untuk menyelamatkan Dirinya Dan menyelamatkan MK Yang lebih besar lagi Adalah Mundur Kalau kemudian Seorang Anwar Usman Mundur Kembali ke pertanyaan saya Sebelum jadat tadi Mas Arief Akan ada Ketua MK Yang baru Betul Tapi Skenario pertama Tidak mundur Ada ketua MK Yang baru Saya tidak tahu Siapa Satu dari delapan Yang lain Tapi Anwar Usman Tetap ada disitu Apakah kemudian Legitimasi Muruah Wibawa Dari MK Ini Masih bisa akan Terjaga juga Akan sangat sulit Kepercayaan publik Itu merupakan Sebuah Elemen Yang tidak boleh Dianggap remeh Karena Biar bagaimanapun MK itu Akan memutuskan Banyak sekali Monumen-monumen Yang pada akhirnya Bisa kita jadikan Sebuah percotohan Di masa berdatang Baik Contoh yang baik Mampu contoh yang buruk Betul Sekarang kita mendapatkan Sebuah contoh yang buruk Dan Biarkan ini menjadi Sebuah monumen Kandidat tersebut Bisa menang Bisa juga kalah Kalau menang Dia akan berjalan Dengan monumen Bahwa orang itu Berlaga Dengan sebuah Legitimasi moral Yang sangat-sangat kurang Oke Atau bahkan Tidak ada sama sekali Sehingga kita bisa Jadikan sebuah percotohan Agar di kemudian hari Hal-hal yang terkait Dengan Bagaimana perkara 90 Itu diputus Hubungan semenda Hubungan keluarga Itu harus kita kontrol Dari Dari Mekanisme Yang ada di MK Atau bagi-bagi Kita mengkontrol Dari kemudian hari Baik Kita akan Jedal lagi Mas Arief Dan pemirsa Tetaplah bersama kami Editorial Medi Indonesia Segera kembali Terima kasih Terima kasih Anda masih bersama kami Kita di bagian akhir Dari diskusi kita pagi ini Mas Arief Di dalam berita Halaman muka ini Dikatakan bahwa MK mesti Di restart kembali Menjadi lembaga peradilan Yang betul-betul Kredibel Dan terpercaya Apa yang harus Dilakukan MK ini Mas Arief Pemberhatian Ketuanya Itu merupakan Salah satu hal Yang besar Disitu kita bisa Memberikan kredit Khusus kepada Prof. Jimli Dan Pak Wahidudin Dan juga Dengan Prof. Bintar Dan Salah satu hal Yang harus menjadi Tambahan sikap Dari MK Adalah bagaimana mereka Merumuskan Nanti rapat Untuk mendapatkan Ketua yang bisa menjadi Simbol yang baik Buat MK Agar itu akan membantu Bagaimana pemulihan Citra di MK Di kemudian hari Tetapi Salah satu hal Yang pada akhirnya Kita butuhkan adalah Ketauladanan Dan ketuladanan itu Bisa muncul Dari Pak Anwar Ursman sendiri Apabila beliau Dengan suka hati Dengan suka rela Membutuhkan diri Untuk memperlihatkan Kepada publik Pertanggungjawaban moral Atas apa yang sudah Dia lakukan Dengan perkara 90 Saya pikir Itu merupakan Salah satu kontribusi besar Kalau melihat Dari peristiwa ini Kan tadinya Kita berharap Bahwa MK Sebagai penjaga Konstitusi Tidak perlu Diawasi lagi Begitu ya Tapi ini kan ternyata Harus diawasi Sehingga Pendapat mengatakan Hakim adalah Manusia setengah dewa Menjadi tanda tanya lagi Artinya apakah Kemudian Secara institusi MK juga perlu Diawasi lagi Ada satu lembaga Khusus yang mengawasinya Saya pikir Cukuplah publik Yang mengawasinya Karena pada akhirnya Karena pada akhirnya Kalau kita membuat Sebuah Instrumen lagi Itu Akan menjadi Sebuah instrumen Tambahan Yang tidak akan Steril dari Kekuatan-kekuatan lainnya Jadi Kita sudah Pertikan Tekanan publik Sudah demikian efektif Untuk pada akhirnya Membekali Prof. Jimli Untuk memutuskan Sesuatu yang sangat baik Tapi kali ini Tekanan publik Sekali lagi Harus Menunjukkan giginya Kepada Pak Anwar Usman Untuk bisa Memberikan tauladan Pada apa Yang pada akhirnya Menjadi pertanggung jawaban Moral dia Baik Kita tunggu Berarti Apa yang akan dilakukan Oleh Seorang Anwar Usman Dan tentunya Ini akan memberikan Contoh Apakah Indonesia Masih Menjadi negara hukum Atau tidak Begitu ya Mas Arief Mas Arief Suditomo Terima kasih Sudah hadir di tempat ini Selamat pagi Mas Pagi Leo Pemisah Anwar Usman Telah kehilangan Murwahnya Sebagai hakim Konstitusi Meski secara formal Masih menjabat Sebagai hakim Hingga masa akhir jabatannya Pelanggaran berat etika Telah merontokkan Martabatnya Sebagai sosok Yang kerap disebut Sebagai wakil Tuhan Di muka bumi Begitu pula Putusan perkara Nomor 90 Tahun 2023 Yang memberikan Karpet merah Untuk Gibran Raka Buming Raka Telah kehilangan Legitimasi moral Untuk dijadikan landasan Dalam berkontestasi Dalam pil pres Sebaiknya Anwar Usman Mengundurkan diri Jangan ngotot bertahan Dengan jubah Kebesaran hakim Yang mulia Namun berdiri pada Kaki-kaki moral Yang rapuh Dan keropos Saya Leonan Samosy Berterima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia Untuk pagi ini Terus jaga kesehatan Anda Terus jaga nurani Anda Selamat pagi Sampai jumpa Selamat pagi Jelajahi cara baru Mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Terus jaga kesehatan Anda Terus jaga kesehatan Anda